Duk-duk, lagi rame nih soal testis kepelintir di media sosial, apakah bahayanya kalau gak segera diobatin? Di video sebelumnya, pernah juga loh saya bahas tentang torsio testis. Jangan lupa cek videonya ya. Torsio testis merupakan kondisi saat buah zakar atau testis terpelintir yang mengakibatkan rasa nyari yang tidak tertahankan. Hal ini terjadi karena pembuluh darah yang mengalir menuju testis terhambat dan terpelintir. Kondisi ini perlu segera mendapatkan penanganan yang sempat sehat. Memangnya apa sih yang akan terjadi kalau torsio testis ini gak segera ditangani? Ada beberapa komplikasi yang mungkin terjadi apabila torsio testis tidak segera mendapatkan penanganan medis. Yang pertama, kelahiran bentuk testis. Yang kedua, ukuran testis menjadi mengecil. Yang ketiga, jaringan testis mengalami kematian. Dan yang keempat nih, invertilitas atau masalah keseburan bisa terjadi. Lalu, seperti apa sih gejala torsio testis ini? Ada beberapa gejala yang muncul saat mengalami hal ini, yaitu rasa sakit yang luar biasa dan tiba-tiba pada daerah skrotum, kadang bisa hilang tapi juga kemudian muncul kembali. Kemudian, testis berada pada posisi yang berbeda, yaitu lebih tinggi dari keadaan normal dengan sudut rotasi yang tidak biasa. Gejala berikutnya adalah skrotum mengalami pembengkakan dan terjadi perubahan warna kemerahan atau malah gelap. Lalu berikutnya adalah ukuran testis menjadi tidak sama, mengalami mual, muntah, bahkan demam. Karena itu, sobat sehat jangan pernah mengabaikan rasa nyeri pada tubuh ya, terutama pada area kelamin. Jika sobat sehat merasakan beberapa gejala tersebut, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Demikian informasi kesehatan kali ini, simak terus di kesehatan lainnya, hanya di Dokter24. Salam Sehat!